Donasi dakwah Yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Musik itu diharamkan dengan ijma' ulama. Empat madhab semuanya mengharamkan. Di antara ulama yang sangat keras mengharamkan musik, ulama' syafi'iyah. Suruh orang-orang yang mengatakan musik itu halal, buka buku-buku madhab syafi'iyah. Semuanya pasti bilang musik itu apa? Haram. Nah sebagian orang kalau sudah bicara musik, kita bilang kita harus bermadhab syafi'i, bermadhab syafi'i. Sudah bicara musik, madhabnya dia buang. Tidak pakai madhab syafi'i lagi. Nah benar. Empat madhab. Madhab Abu Hanifa, madhab Maliki, madhab syafi'i, madhab Hanbali. Semuanya mengharamkan musik. Dan musik itu benar-benar melalikan. Seandainya tidak ada dalil mengharamkan musik, kita pun tahu mudaratnya besar. Seandainya tidak ada dalil mengharamkan musik. Saya bilang musik tetap haram. Kenapa mudaratnya besar? Betapa banyak orang main musik, lalai, tidak nikmat baca Al-Quran, tidak bisa menangis baca Al-Quran. Kemudian main musik, akhirnya perempuan, zina dan macam-macam. Ini temannya para pemusik. Apakah musik mendatangkan kebahagiaan? Jawabannya tidak. Kalau musik mendatangkan kebahagiaan, harusnya para pemusik adalah orang yang paling bahagia. Ternyata diantara mereka ada yang morfin, diantara mereka ada yang berzina, rumah tangganya rusak, diantara mereka yang dibunuh diri. Ya, yang ingin bahagia baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Betapa banyak mereka menampakkan diri mereka seakan-akan berbahagia, ternyata mereka tidak bahagia. Yang ingin lihat saja nasib-nasib mereka, lihat. Kenyataan yang ingin lihat, bisa lihat. Apakah mereka bagus? Mungkin ada satu dua, tapi Islam dibangun di atas hukum golib. Biasanya bagaimana? Yang nadir yang jarang tidak dijadikan sebagai mandasan hukum. Kalaupun tidak ada dalil yang mengharamkan musik, saya bilang haram. Apalagi ada dalil yang mengharamkan musik. Apalagi ijma' ulama' mengharamkan musik. Benar-benar melalaikan ya. Terima kasih.